Itu ada video kira-kira 3 menit 20 detik yang menggambarkan suasana bagaimana polisi Kapolsek dan jajarannya bisa ditekan dan diintimidasi oleh beberapa preman pembubar diskusi. Kapolsek mengatakan sabar, abang sudah saya fasilitasi di sini. Sabar, tolong jangan teriak-teriak. Bagaimana mungkin, saudara sekalian, polisi memfasilitasi para perusuh? Kapolsek mengatakan, sudah kita saling menghargai saja. Saya di sini melasakan tugas, abang-abang mungkin juga dialog yang tersebar di belakang hotel menjelang pintu gerbang keluar itu jelas-jelas si kuncir itu mengatakan, kalian jangan main fisik, kami dapat perintah langsung. Perintah dari siapa? Pada posisi seperti ini, Anda paham betul bahwa mereka perusuh dan sudah anarkis. Pada posisi seperti ini, polisi tidak boleh jadi penengah. Ini ada perusuh, ada preman, ada penjahat kok. Kali kamu Kapolsek mengatakan, berada di tengah tidak membiak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, bangin di channel. Saudara-saudara sekalian, masih soal penyerbuan, diskusi, dan silaturahmi Forum Tanah Air dengan para tokoh dan aktivis nasional ya. Sabtu 29 September di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan ya. Dan kita sudah kuliti banyak bagaimana netizen dengan sangat canggihnya menguliti setiap adegan yang menurut istilahnya si manusia merdeka. Muhammad saya diduk ketika saya wawancara di rumahnya dua hari yang lalu. Mereka salah pilih lawan ya. Salah pilih lawan karena yang dipilih untuk menjadi lawan oleh para gerombolan atas perintah seseorang itu. Nah, kan Marek ya. Atau seatas perintah pihak tertentu itu, walaupun kami sudah tahu ya. Itu adalah para tokoh yang berakal waras dan punya keberanian. Jadi ketika mereka menyerbu ke ruangan, maka secara otomatis, tanpa ada kesepakatan, peserta diskusi yang juga para tokoh itu menyebar, mengambil gambar video dari berbagai angle. Saya juga termasuk yang berpikir ini tidak cukup dalam ruangan. Dan saya ikuti mereka keluar sampai ke pintu gerbang bagian belakang hotel. Dan disitulah banyak terungkap sesuatu yang sangat ganjil. Bagaimana para preman yang garang di dalam merusak properti acara dan properti hotel itu, bentak-bentak teriak-teriak itu, di belakang dengan polisi mereka berlangkulan, bersalaman, mencium tangan, dan sebagainya seterusnya. Walaupun kemudian para petinggi polisi sibuk memberikan klarifikasi, blablabla, tidak ada kerjasama, tidak ada segala macam. Bahkan untuk menyakinkan publik, mereka juga mulai menurunkan divisi propam yang diperiksa antar lain Kapolseknya. Dari 11 polisi yang bertugas diperiksa, antar lain Kapolsek Mampang Perapatan, Edi Purwanto, Kompol. Nah, setelah sekalian, polisi boleh mengelak, bila macam silakan saja, bahkan secara mohon maaf ya, tidak cerdas kalau saya bilang dungu nggak enak ya, kepada Pombes Adek ya, Kapolres Jakarta Selatan, yang membuat pernyataan akan memburu penyebar pertama video penggerbekan. Pembubaran dengan dalih bahwa videonya sudah dipotong-potong, diedit-edit, tambah narasi-narasi yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya ingin mengatakan kepada Adek ya, kasihan gitu loh, Pombes kan sebentar lagi pecah bintang ya, umur juga masih muda sekali lah, saya yakin pasti di bawah saya, masih bisa bintang dua, bintang tiga, mungkin kalau Allah kendak bisa di Kapolri gitu ya, tapi dengan mengucapkan itu kan menunjukkan lagi-lagi institusi polisi yang, yang, aduh, tidak kunjung sembuh gitu loh, dari berbagai penyakit bawaannya yang sungguh-sungguh membuat masyarakat marah ya. Pada diskusi sebelumnya ya, yang digelar oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan di Indonesia, mantan ketua Komnas HAM, Prof. Hafid Abbas, itu menyebutkan dari 10 ribu laporan masyarakat tentang kebrutalan dan apa ya, yang dirugikan oleh institusi, maka Polri menepati peringkat pertama. Itu resmi dari Komnas HAM. Belum kalau kita bicara dari kontras, dari organisasi-organisasi yang concern dengan penegakan HAM. Wah, wajah Kak Polri, sungguh mengerikan di mata masyarakat ya. Tapi adek, kombes adek ini justru cari penyakit dengan mengeluarkan statement, akan memburu penyebar pertama video pembubaran diskusi. Oke, boleh silakan macam-macam selama kalian punya kekuasaan, tapi saya ingin ingatkan bahwa Jokowi Dodo sudah di ujung kekuasaan, satu. Yang kedua ya, pagi tadi saya bikin podcast, bahwa gugatan G30S Jokowi, gugatan 30 September Jokowi Dodo sudah masuk ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, bahkan pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah mengundang untuk sidang perdana pada 8 Oktober Selasa. Kewal, dampingi kawal agar prosesnya transparan dan akuntabel. Dan bukan itu juga, bukan hanya itu, bahkan sudah menyusun jadwal sampai 11 kali sidang, sampai tanggal 17 Desember adalah putusan. Dan saat itu kita tahu persis bahwa Jokowi Dodo sudah tidak berkuasa. Itu artinya apa? Pada polisi, khususnya adek nih, kombes adek ya, masa begini aja kalian nggak bisa baca artinya? Artinya Jokowi sudah tidak punya kekuatan dan kekuasaan lagi, bahkan pengadilan negeri Jakarta Pusat pun berani merespon dengan cepat gugatan kebohongan Jokowi Dodo. Itu pesan pentingnya. Tapi saya ingin bicara kali ini adalah, seperti tersebar juga dalam video yang saya sebut tadi, saya ambil dari Mbak B. Aldo tadi, itu ada video kira-kira 3 menit 20 detik yang menggambarkan suasana, bagaimana polisi, kapolsek, dan jajarannya bisa ditekan dan diintimidasi oleh beberapa preman pembubar diskusi. Dialognya, kalimat-kalimatnya jelas. Jelas sekali bagaimana polisi lembek, polisi lemah, walaupun sesekali pakapolsek berusaha menampakkan sikap tegas gitu, tetap lemah, diatur, dibawa kendali, bahkan kemudian yang saya tahu persis, karena saya ada di lokasi, polisi menjadi messenger. Haa, messenger. Menjadi kurir, pembawa pesan kepentingan, keinginan, kemauan si preman-preman tadi kepada panitia. Bayangkan, dan pesan-pesan disampaikan itu sungguh-sungguh tidak beradat, apalagi dari kacamata demokrasi. Sebelum panjang lebar, ini, contohan video dari Mbak B. Aldo. Silahkan. Kami tidak mau NKRI ini, ada ribu-ribu di sini. Ada provokasi di sini. Begitu. Nanti kasih kesempatan 10 menit. Sekarang itu. Ini kenapa sekarang sudah naik sebulan? Mana itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu. Sudur bang. Ya sudah, kita keluar. GM-nya mana? Jangan kemudian. Masukkan masuk. Kalau kita mau baik, baik. Masukkan ini. Sama dulu. Sekarang langsung sama Pak Kapol. Saya hargai ya. Saya hargai ya waktu. Saya minta ya. Abang sudah saya fasilitasi untuk di sini. Untuk ngobrol. Tolong nggak usah teriak-teriak. Nggak usah ini ya. Kita saling menghargai, Bang. GM-nya sudah bisa hadir sini? Sudah. Kita saling menghargai saja. Saya di sini juga melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini. Kita saling menghargai saja. Saya di sini juga melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini ya. Kita saling menghargai saja. Saya di sini juga melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini. Tolong nggak usah teriak-teriak. Karena selain ini ada tamu-tamu yang lain. Gitu loh. Ya. Saya mohon bantuannya ya. Kita juga minta-minta. GM-nya datang segerasi itu komunikasi sama kita. Lalu kita juga nggak mau tunggu lama Pak. Tadinya sudah dijelaskan. Ya. Tunggu dulu. Tadi saya udah ini loh ya. Tolong kerjasamanya ya. Kita sama-sama menjaga keamanan-kenyamanan di sini. Betul. Ini tunggu sampai kapan? Udah, udah. Pokoknya tunggu dulu. Kita baru koordinasi ya. Tunggu sampai besok kita gimana nih? Kasih waktu. Kasih waktu nih. 10 menit atau 5 menit ini. Udah, udah. Tunggu dulu. Nah, maksudnya ini kita lagi niat Pak ini. Kita komunikasi dengan orang-orang Jemen. Buka dulu saya biar. Siap, siap. Nah, gitu. Duduk, duduk, duduk. Jadi, maksudnya panggil orang-orang Jemen yang datang biar tentukan aku 10 menit atau 15 menit. Nah, jangan pakai kayak ini. Kamu sudah berusaha memfasilitasi. Sabar. Ya, sabar ya. Oh, yaudah kita sabar aja dulu aja dulu. Najemannya. Gak usah terakhir ya. Kasih yang menurut ini kamu yang lain. Ya, Pak. Kita lagi lihat baik ini. Panggil DM-nya mana? Di, orang DM-nya mana? Di, Pak. Kamu sini. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang. Kalau kamu duduk dulu aja gitu loh. Tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu. Kita ini udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian-kalian gimana? Tunggu dulu. Saya masih koordinasi dari dengan pihak panitia ya. Di sini keberadaan saya sebagai penengah. Saya tidak mempunyai si A, si B. Bagaimana situasi supaya tetap aman, pun busing. Betul. Yang mereka buka, kita buka aja. Udah. Udah. Kami butuh kepastian untuk pastikan teman-teman di luar. Karena kalau kami buka luar tidak ada jawaban juga, mereka tetap. Jadi kita butuh jawaban dari manajemen hotel. Berapa menit ini? Kami baru ya berkoordinasi dengan pihak panitia. Bang, ya. Sudah berkata-kata yang kami sampaikan. Oke. Tolong ya. Kita tolong ya. Oke. Siap, kondisi. Oke, bang. Secepatnya ya, bang. Oke, setelah sekalian bagaimana ceritanya ya. Saya kasih beberapa highlight ya. Beberapa highlight. Satu, di sana itu ada preman-preman yang memaksa memberi waktu hanya 10 menit. Ya, bahkan obrolan di salah satu pojok-pojok hotel, apa namanya, hotel Grand Kemang itu. Karena begitu kamera berpindah ternyata itu lorong ya, menuju lobby, keluar dan sebagainya. Jadi saya kira itu agak ke depan dari resepsionis. Karena saya benar-benar di situ juga ya. Mereka duduk di sudut, ada sofa berwarna merah. Ya, itu mereka memberi waktu agar kami, panitia dan peserta diskusi, segera keluar dari ruangan. Berapa menit? 10 menit, 5 menit. Ya, jadi mereka kasih waktu. Ini bahkan sudah lewat 10 menit. Kalau nggak mau ya, sudah kita keluar aja. Maksudnya luar dari ruangan itu kembali menyerbu. Ya kan? Luar biasa. Dan itu benar, saudara-saudara sekalian. Karena saya juga mendengar kemudian ada polisi menyampaikan pesan pada petugas hotel, manajemen hotel meneruskan kepada kami bahwa mereka minta kita makan segera dengan cepat. Saudara, itu pesan kira-kira jam setengah 11 ya. Dan kita makan itu kan biasanya makan sejam jam 12. Atau sering-sering kalau dalam diskusi seminar itu sering-sering lewat. Setengah 1, kadang-kadang itu sering-sering lewat ya. Tapi kita dipaksa makan lebih cepat ya. Dan dikasih waktu hanya 10 menit, selektur harus bubar. Yang kemudian juga ternyata mereka tidak percaya kita makan. Mereka minta izin masuk untuk melihat kita apakah kita benar makan atau masih melanjutkan diskusi. Luar biasa kan? Dasar kan? Oke, yang kedua atas permintaan 10 menit dari pereman tadi, Kak Posek mengatakan sabar. Abang sudah saya fasilitasi di sini. Sabar, tolong jangan teriak-teriak. Abang sudah saya fasilitasi di sini. Anda terserah menerjemahkannya apa? Ini dari Kaposek, dari mulut Kaposek namanya Kompol Edi Purwanto. Abang sudah kami fasilitasi di sini. Bagaimana mungkin saudara sekalian polisi memfasilitasi para perusuh? Karena rapat itu, cialah rapat ya. Katakanlah negosiasi itu, polisi Kaposek dan ajarannya bersama pereman-pereman tadi terjadi setelah penggebekan. Setelah mereka masuk dari ruang situ, ke ruang diskusi. Berteriak-teriak, melakukan perampasan, perusakan, dan mengancam, meneror kebatinan para peserta yang sebetulnya nyaris gak berguna apa-apa. Itu banyak tokoh nasional dan kita semua biasa di lapangan, di jalanan, berhadapan dengan kekerasan dan, apa lagi ya, kekerasan ya. Gak ada hatinya ya. Oke, saudara sekalian menarik gak? Jadi sampai Kaposek sabar, sabar, abang-abang, abang sudah saya fasilitasi di sini, tolong jangan teriak-teriak mengganggu tamu lain, gila gak? Harusnya polisi kan tegas, tidak usah memfasilitasi, memfasilitasi para perusuh, gila gak? Yang kemudian istilah saya didu, polisi akhirnya menjadi pesuruh bagi para perusuh untuk menyampaikan pesan-pesan hasil negosiasi di salah satu sudut ruangan hotel ini. Lalu ada lagi pereban bilang, GM-nya akan hadir di sini kan? GM hotel itu kan mereka minta ketemu dan mereka minta supaya GM bertindak cepat, tegas, mengusir, dan membuarkan diskusi itu ya. Sampai mengatakan, GM-nya sudah diberitakan hadir kemari kan? Lagi-lagi Kaposek, sudah, agak keras nih kalau Anda lantan tadi videonya, sudah ya, tapi kalimat menurutnya please, kalimat berikutnya coba please, kalimatnya ya. Tidak persis benar, tapi ini yang saya tulis ya. Kaposek mengatakan, sudah, kita saling menghargai saja. Saya di sini melastakan tugas, abang-abang mungkin juga, Masya Allah. Ini video viral saudara sekalian, jadi kalau di visi propam akan memeriksa Kaposek dan anak buahnya, video ini bisa dijadikan bukti bagaimana yang menurut istilah polisi, menurut istilah polisi Kaposek dan anak buahnya sudah melanggar SOP. Apalagi, apalagi si Wakapolda Metro Jaya, si Jati itu, Rikjen itu, mengatakan tidak ada koordinasi dan membantah bahwa polisi terlibat dalam pembubaran. Nah ini menjadi tanda tanya besar, kenapa polisi Wakapolda harus secara khusus mengatakan ini, membantah anggapan publik ini. Sementara dialog yang tersebar di belakang hotel menjelang pintu gerbang keluar itu, jelas-jelas si kuncir itu mengatakan, kalian jangan main fisik, kami dapat perintah langsung. Dapat perintah langsung yang oleh teman saya Arief antara lain, video itu berita, ditanya, perintah dari siapa? Bahkan Revli Harun secara khusus juga membuat podcast perintah dari siapa? Dan kemudian ternyata terkonfirmasi, ini menarik ini, ini menarik sekali terkonfirmasi ketika Kaposek mengatakan, kita saling menghargai saja, saya di sini melaksanakan tugas, abang-abang mungkin juga. Mungkin juga tugas dari mana? Sementara para pengacara preman ini mengatakan, itu inisiatif pribadi. Tidak ada perintah dari siapapun, kata kalimat kuncinya, termasuk dari polisi. Kemarin sudah saya buat khusus di video saya, termasuk dari polisi, ini adalah pesan inti, pesan kunci yang ingin disampaikan, termasuk dari polisi. Kalau pengacara mengatakan, tidak ada perintah dari pihak manapun, titik, kita masih terus bertanya-tanya. Tapi kalau mengatakan koma, termasuk dari polisi, inilah kunci yang ingin disampaikan pesan intinya. Seperti saya katakan waktu itu, anak saya masih SD, kelas 2, kelas 3, abis coba tebak, ini isinya apa? Ini isinya batu atau apa? Batu atau apa? Sebut batu. Dalam logika anak kecil itu kan ingin, ingin membuat tebakan pada bapaknya. Batu atau apa? Ini menarik. Kita saling menghargai saja, kami di sini masakan tugas, abang-abang mungkin juga. Oke, liman? Kata si pereman, kita nggak mau tunggu lama, ini tunggu sampai kapan? Sampai besok. Kasih waktu, berapa lama? 10 menit? 5 menit? Ya kan? Ini ada pereman yang berdiri, berkasih kuncir ya. Masih pakai masker, lalu mungkin kaposeknya sudah marah, jadi maskernya ditarik ke bawah supaya kelihatan wajahnya. Lalu apa kata skapos-kaposek? Sabar. Ya Allah, sabar Masya Allah. Tunggu dulu, di sini saya sebagai penengah tidak memiaksi A, si B. Bagaimana situasi supaya tidak aman kondusif. Sabar. Di sini saya sebagai penengah tidak memiaksi A, si B. Mas Eko, Mas Edy, sama-sama Edy, Edy Purwanto ya. Pada posisi seperti ini, Anda paham betul bahwa mereka perusuh. Bahwa mereka perusuh. Bahwa mereka perusuh. Dan sudah anarkis ya, yang satu-dua hari kemudian secara memuakkan. Menurut saya, si G. Di setiap Prabowo, Kapolri, dimana-tidak ada toleransi pada anarkisme dan premanisme. Alah, si G. itu cuma ngomong meluluk ya. Kapolri itu ngomong doang, nggak ada prakteknya ya. Nggak ada. Kalaupun ada, nggak memadai. Itu aja. Kembali ke soal ini, jadi kita merepet ke Kapolri segala ya. Masuklah barang itu ya. Jadi Kapolsek mengatakan, saya di sini sebagai penengah, tidak memiak kepada si A, kepada si B. Bos Kapolsek, ya, Edy, Purwanto. Pada posisi seperti ini, polisi tidak boleh jadi penengah. Kecuali dua pihak bertikai, yang masing-masing punya hak. Yang masing-masing merasa benar punya hak, kalian harus di tengah. Tapi ini orang yang punya hak, sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, menggelar diskusi, bla, bla, bla. Ini ada perusuh, ada preman, ada penjahat kok. Kali kamu, Kapolsek, mengatakan, berada di tengah, tidak memiak. Harusnya kalian lebih tegas, bukan lagi-lagi sabar, sabar, sabar. Dan memang ada gandis sepanjang koridor hotel itu, bagaimana si kuncir dan kawanannya membentak-bentak, marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, berkali-kali berusaha menerobos. Dan kalian, Kapolsek maupun anak buahnya, bersikap sangat akomodatif, bahkan sangat humanis. Mendorong, keluar, gitu. Berbeda sekali sikap polisi dengan para demonstran di jalanan, ya. Sangat keras, represif, dan tidak sedikit, yang sadis, ya. Anak-anak dikepuki, dan sebagainya. Banyak videonya lah, ya. Beda sekali, gitu. Kenapa? Apakah karena kami yang di jalanan menyuarakan suara rakyat menentang Jokowi-Dodo? Sementara apakah para preman ini diperintah oleh seseorang untuk mengamankan kepentingan Jokowi-Dodo? Sehingga kalian sangat humanis, sangat sabar, ya. Lalu si preman itu mengatakan, kita butuh jawaban dari pihak hotel. Berapa menit? Nah, ini yang kemudian mungkin saya nggak tahu sequel-nya, kronologinya. Apakah selain ini mereka datang ke panitia melalui manajemen hotel. Tapi saya sempat keluar ruangan, memang melihat teman-teman panitia berdiskusi, berneugiosasi dengan polisi. Dengan polisi. Dengan polisi. Jadi benar kata saya dihidup bahwa polisi telah menjadi pesuruh bagi perusuh untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi ini keciduk kamera, ya. Nggak bisa nggak, polisi memang di bawah tekanan pada adegan itu, ya. Di bawah tekanan dan sangat lunak kepada para preman perusuh. Kalau kemudian sehari berikutnya si kuncir dan satu temannya itu ditangkap di pajang depan wartawan pakai baju oran sekalian macam, Sudahlah. Sudahlah. Bahkan saya dihidupun waktu ngobrol dengan saya dalam podcast saya, dia memposting adegan itu, anak itu dikaksi profi oran, diposting X-nya ya, Twitter-nya. Percaya, tanda tanya. Saya juga terprovokasi, jadi nggak percaya. Ini bagian dari drakor orang bilang, bukan drama Korea, ini bagian drama kotor, seolah-olah kami sudah pekerja, kalian rakyat diam, jangan marah, kami sudah masalahkan tugas. Tapi tetap menarik, sederhana sekalian, ada beberapa yang tetap harus kita kulik, ya. Siapa polisi berpakaian preman memakai topi pet berwarna keren yang menunjuk kepada si kuncir di hotel bagian belakang itu. Dan anak muda, anak kuncir sementu, siap, siap. Siap, siap. Mukanya dekat gitu. Saya ada di situ, bos. Saya ada di situ. Videonya bilang, bukan dari kamera saya, ada tersebar, saya ada di situ. Lalu, si Kapolsek, kita saling menghargai saja. Saling menghargai. Kenapa? Karena sama-sama melaksanakan tugas. Kami di sini melaksanakan tugas, abang-abang juga mungkin. Oke, saudara sekalian, sekali lagi saya minta bantu sebarkan video ini ke banyak orang, ke banyak grup-grup WA, ke platform-platform media sosial yang teman-teman punya. Dan buat yang belum menjadi subscriber, please jadilah subscriber agar bangin di channel bisa menjangkau lebih banyak orang layak Indonesia, memperoleh pencerahan terlalu gaya. Perspektif, alternatif perspektif bagaimana para pengelola pecat negeri ini untuk berkuasa dan berkelakuan seenak-senak jidatnya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Anda selalu mendapatkan update dari Bank Edu Channel. Kita berbohon pada Allah atas dosa-dosa kita agar Allah ampuni dan memohon Allah agar menolong kita menyelamatkan Indonesia ya. Pertolongan dari Allah kemenangan sudah sangat dekat sampaikan kabar gembira negara-negara amin saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!